Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini saing diturunkan oleh klubnya menjadi starter yang bermain sejak menit awal. Penami lansain sangat talitas di laga ini. Berulang kali dirinya naik turun untuk membantu penyerangan dan bertahan untuk timnya. Dalam sebuah kesempatan sampai di nama, tak ragu untuk memarahi rekannya yang telah dalam menutup serangan lawan yang hampir saja membahayakan gawang tim gas Uban. Sayangnya, penami lansain peti nama di laga itu harus terhenti pada menit ke-82. Pemain yang berposisi sebagai peg sayap itu terpaksa diganti lantaran dirinya menderita cedera. Yang dari sporter tim nasi Indonesia yang berharap semoga cedera yang diteritas lain tak terlalu parah. Sebab saya menjadi salah satu pemain tim nasi Indonesia yang diharapkan bisa bermain kalau tim Garuda melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Baru starter di laga ini Laga melawan John Carlson, yang merupakan laga pertama kalinya sempet dinama. menjadi starter di musim ini. Terakhir kali sempet dinama, starter pada laga terakhir Jupiter Pro League musim lalu melawan Arweni di Molenbeek. Pada musim ini, pemain berusia 26 tahun itu baru memainkan empat pertandingan dengan hanya menceratkan 113 menit bermain alias sering main dari bangku cadangan. Ini sekaligus membuktikan kapasitas seorang sempet dinama di Liga Belgia. Sepet dinama menjelaskan alasan bergabung dengan pandas kecudukan gas open adalah langkah berikutnya dalam karir sepang pola profesionalnya. Sebabnya telah dua tahun berada di Norwegia dengan berkuat Viking FK. Pemenang keturunan Indonesia Belanda itu sudah memiliki tujuan selama memperkuat gas open. Sepet dinama mengaku ingin membuktikan kualitasnya di Liga Belgia. Terima kasih telah menonton! Diminta Tinggalkan Gas Open Dasip Sain Medinama di Liga Belgia bersama gas open menjadi sorotan netizen. Back tim nasi Indonesia punya banyak alasan untuk pergi cari klub baru. Banyak dari mereka yang menyayangkan dengan usia yang masih sangat muda. Karis Sain Medinama di Eropa justru meredup padahal sempat naik drastis. Karena itu netizen meminta Sain untuk meninggalkan gas open dan mencari klub baru. Menit bermain menjadi alasan kuat pertama Sain, harus meninggalkan gas open. Pasalnya, sejak bergabung Sain jarang dijadikan pilihan utama oleh tim gas open. Sain harus pergi dari gas open, jika tidak mendapatkan menit bermain reguler. Jika tidak, maka ditakutkan bakatnya akan sia-sia begitu saja. Selain itu, Sain juga harus mengamankan tempat di sekuat tim nasi Indonesia. Jika tak ingin tergusur pemain lain. Mengingat saat ini level bermain tim nasi Indonesia sangat kompetitif. Kualitas pemain harus sesuai level Sintayong. Perajam di Coret Sintayong Kondisi kurang mengenakan tengah dialami oleh pemain tim nasi Indonesia Sain Petinama. Sain tercatat, mendapati menit bermain yang sangat sedikit di klub ya, gas open. Menit bermain yang sedikit ini tentu bukanlah hal yang mengenakan bagi seorang Sain Petinama. Apalagi bukan tak mungkin posisinya di tim nasi Indonesia bisa dicoret oleh pelatih Sintayong. Pada dua pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, di beberapa ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Sintayong hanya mendapatkan kesempatan 30 menit oleh Sintayong untuk menunjukkan skillnya. Keputusan Sain untuk pindah dari Viking FQ dirasa bukan hal tepat. Gak dibandingkan saat masih jadi bagian dari Viking FQ, Sain salah satu pemain yang diandalkan di sektor sayang. Bersama Viking FQ yang otak mengoleksi 70 pertandingan di semua kompetisi atau bermain sebanyak 4.310 menit dengan mencetak 3 gol dan 10 asis. Dengan kondisi ini, Sain layak mempertimbangkan untuk pindah klub di perusahaan transfer musim dingin mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton